Anda kembali bersama kami dalam nuansa Lombok Suri ini dimana informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah berkaitan dengan kekeringan dimana Pemkap Lombok Timur menggelontorkan anggaran sebesar 10 miliar. Untuk mengatasi persoalan kekeringan yang berdapat terhadap sulitnya warga mendapatkan air bersih, pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Ada pun anggaran tersebut disiapkan untuk membangun jaringan air bersih dan juga sumber mata air serta sumber bor. Memasuki musim kemarau tahun ini warga Kabupaten Lombok Timur sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sebagian air sumber warga sudah mulai berkurang, bahkan mengering. Selain itu debit air yang bersumber dari PDM juga mulai berkurang. Menghadapi persoalan kesulitan air bersih ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menggelontorkan dana sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut untuk membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air serta untuk pembangunan sumber bor. Wilayah yang akan dipokuskan untuk dituntaskan persoalan kesulitan air bersihnya, yaitu Kecamatan Jerwaru, Keruak, Sakra, Sakra Timur, Lenek, dan Sambeliah. Karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang selama ini paling rawan dilanda kesulitan air bersih. Itu ada yang 15 kegiatan, 15 kegiatan terkait dengan wilayah bersih. Di situ yang kurang lebih sekitar 10 miliar. Dan sebagian besar nanti itu juga kita arahkan untuk wilayah selatan. Diharapkan dengan gelontoran dana tersebut kesulitan air bersih warga bisa teratasi. Sehingga setiap musim kemarah warga tidak lagi susah untuk mendapatkan air bersih.